Pemirsa Polresta Sleman Yogyakarta mengakui jika peluru nyasarya mengenai kepala balita yang diduga berasal dari senjata anggota polisi. Saat ini senjata tersebut sudah ditarik dan akan dilakukan uji balistik. Kasus peluru nyasarya menimpa balita perempuan berusia 4 tahun menemui titik terang. Polresta Sleman Yogyakarta mengakui jika balita tersebut diduga terkena proyektil peluru dari senjata yang diletuskan anggota Polsek Ngaglik. Kejadian berawal saat anggota tersebut tengah melerai pertikaian dengan melepaskan tembakan peringatan ke udara. Dalam waktu yang hampir bersamaan, balita berinisial JM terkena benda mencurigakan di kepala bagian belakang. Meski jarak antara penembakan dengan balita berada sekitar 1 km, saat ini senjata tersebut sudah diserahkan kepada Polresta Sleman untuk uji balistik. Anggota kami melaporkan tersebut kepada Kapolsek dan juga menyampaikan kepada kami dan kemudian membuat kesimpulan sementara karena adanya kemiripan waktu dari kejadian tersebut. Kemudian anggota kami melaporkan kepada kami dan menyerahkan senjata yang memang digunakan untuk memberikan tembakan peringatan pada kejadian di siang hari. Sementara itu, balita JM sudah menjalani operasi di rumah sakit Sarjito untuk mengangkat benda logam yang bersarang di kepalanya. Kondisinya sendiri juga semakin membaik, namun masih tetap dirawat intensif di ruang perawatan. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!